Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semoga bahagia dan sehat selalu ya Ketemu lagi bersama saya keluarga Bu Devi ya Dan ini saya tuh kedatangan tamu teman-teman Saudaranya lagi pada datang dari Jakarta Hari ini saya mau masak besar teman-teman Saya dibantuin sama mbak Uki Ini mbak Uki nya lagi cuci ayam Nanti saya gunakan itu 2 kg teman-teman Ini saya juga lagi belah-belah tahu Nanti juga mau bikin tahu juga Nah ini ada yang datang Ada tukang kacang teman-teman Ini saya beli kacang 1 kg Ini di daerah saya 1 kg nya itu 15 ribu teman-teman Ini mbak Uki juga lagi bikin bumbu Yang biasa buat ngerebus ayamnya ya Ini pakai ada kemiri, bawang putih, ketumbar, sama garam Diulek nih dimasukin ke dalam air yang mendidih ya Dan untuk ayam buat soto ini direbus dulu teman-teman Biar nanti ngeresep bumbu dan enak Ini saya juga rebus kacang ya Yang tadi dibeli Gak tahu kali di tempat teman-teman berapa 1 kg Lalu tempat saya itu 15 ribu Nah ini untuk ayamnya Sudah matang direbus Ini tadi sudah didiamkan dulu ya Kemudian digoreng Setelah airnya tiris direbus Airnya tiris kemudian digoreng ya Ini nanti disisihkan dulu ya Nanti siapkan bahan lainnya Ini teteh juga baru dateng Saya tuh masak dibantuin saudara teman-teman Ini ada teteh, ada mbak Uki Jadi seru Nanti keluarga tuh ngumpul semua Ini untuk kacangnya juga sudah mateng Ini tempat saya 15 ribu teman-teman Dan saya juga potong buah Ini buah papaya depan rumah mama tuh pada mateng Teman-teman dipotong-potong Biar nanti dimakan bareng-bareng gitu ya Ini rasanya manis banget Merah Oh iya teman-teman Ini untuk soto juga pakai bawang goreng ya Jadi kalau di daerah saya itu Sotonya tuh ada bawang goreng Dan juga kacang Ini juga goreng kerupuk ya Saya gunakan itu satu bungkus Beli harga 5 ribu untuk kerupuknya ya Kalau di tempat saya itu namanya Kerupuk Banggi Nah Untuk ayamnya sudah disuir Sekarang tinggal bikin bumbu kuahnya ya Ini mbak Uki yang lagi bikin bumbu kuah Ada ketumbar Bawang putihnya ada 10 siung Kemudian jahe Lada bubuk Kemudian pakai palak teman-teman Ini untuk kuah sotonya ya Dan juga garam Kalau untuk garam itu secukupnya aja Ini kalian bisa diulek atau dipakai blender gitu ya Ini pakai kemiri juga Nah setelah diulek bumbunya Langsung ditumis ya Dan ditambahkan daun bawang Ini untuk daun bawangnya Kurang lebih ada 4-5 batangan ya teman-teman Nah langsung aja dituang ke dalam kuah soto Ini untuk kuah sotonya Sudah direbus airnya ya Sama tulang taleng ayam gitu Dan juga ada tomat Satu putir ya Dipotong-potong Ini ditambahkan gula Kemudian pakai kaldu ya Kaldunya bisa gunakan 2 bungkus Untuk gula 2 sendok makan Dan ini untuk sotonya Pakai soun ya Pakai soun kacang Atau bisa juga pakai Soun jagung teman-teman Nah ini untuk sambal sotonya ya Jadi kalau untuk sambal soto itu gampang banget Tinggal direbus aja Diulek dikasih garam sedikit Ini dihaluskan seperti ini Bisa pakai chopper Bisa juga pakai ulekan seperti ini ya teman-teman Baru nanti ditambahkan air sedikit Nah ini nanti juga mau goreng Tahu isi ya teman-teman Ini saya goreng ada 30 gitu Ini saya peras dulu ya Nah sekarang Mau bikin Isian Tahu isinya ya Ini ditumis bawang merah Bumbunya tuh ada bawang putih Kemiri ya teman-teman Ditumis sampai harum Baru nanti dimasukkan Daun kol ya Atau bisa juga sawi putih Dan juga wortel Ini gak lama teman-teman Baru nanti diisi ke dalam Tahunya ya Jadi enak teman-teman Kalau bikin tahu isi itu Isianya itu ditumis dulu dikasih bumbu Jadi lebih enak Nah ini untuk bahan terigunya Yang untuk tahu isinya nih Ada pakai kemiri, ketumbar Dan juga bawang putih Ditambahkan juga daun bawang ya Yang sudah diiris halus Untuk terigunya ini Gunakan setengah kilo teman-teman Dan juga kaldu ayam Untuk air secukupnya aja Pokoknya biasa yang biasa buat goreng-goreng gitu ya Oh ya ditambahkan tepung berasnya itu 2 sendok makan ya Teman-teman tadi lupa Sekip gitu ya Langsung aja digoreng Setelah selesai Nah ini jika sudah kecoklatan Atau kekuningan Baru diangkat ya Teman-teman Siap ngeracik ya Ini saya siapkan Dibantuin sama Tete Ini soalnya di daerah Sunda Teman-teman Jadi kalau kakak itu Manggilnya Tete Tapi ini campur ya Tempat-tempat Sundanya itu Blok Jawa Jadi ada Jawa Ada Sunda Ini saya siap diracik Jadi pertama-tama Kalau untuk soto di daerah saya itu Pakai Soun Ini ditaruh ya Secukupnya aja Untuk Sounnya ya Teman-teman Kira-kira aja nih Teman-teman bisa lihat ya Soalnya nanti juga mekar Jadinya banyak banget Kemudian dikasih Toge rebus Atau Cambah kacang ijo Teman-teman Yang sudah direbus sebentar Ini secukupnya aja Bisa 2 sendok makan Atau 1 sendok makan gitu ya Kemudian Masukkan ayamnya Setelah Toge Baru dikasih ayamnya Teman-teman nih Untuk ayamnya Ayam yang sudah disuir-suir ya Kemudian pakai itu Apa namanya Kacang tanah Teman-teman Jadi emak Ini Resep dari orang tua saya dulu Waktu di Cilacat Kemudian Setelah dikasih kacang Dikasih kerupuk yang merah ya Untuk kerupuknya itu Dihaluskan ya Nah ini keseruan Ada ponakan Ini saudara saya Yang dari Bekasi Teman-teman Nah terakhir Ini ditambahkan Daun seledri Yang sudah diiris Halus ya Biar Wangi Teman-teman Dan juga enak Kemudian Tambahkan Kecap manis Secukupnya aja ya Pokoknya seru banget Teman-teman Ini rame banget Saudara lagi pada kumpul Dan ini Anak saya di belakang Lagi cuci motor Teman-teman Nah Yang lain lagi sibuk Ini lagi sibuk Cuci motor Nanti kita makan bareng-bareng Ini dibantuin Teteh Untuk makanya Ini katanya Pengennya di teras Rame-rame gitu Biar seneng ya Teman-teman Jadi saudara Pengennya Makanya di teras gitu ya Nah ini Satu panci besar Teman-teman Pokoknya seru Ini ada saudara Lagi pada kumpul gitu Pokoknya Ikuti terus ya Kegiatan keluarga Budhevia Dan Untuk teman-teman Yang baru gabung Selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk Tekan tombol like Comment dan subscribe Dan juga notifikasinya Supaya tambah Semangat ya Teman-teman Nah ini ada Kacang Ada tahu isi Ada papaya Dan juga Soto ayam Untuk yang terakhir Tinggal kita kasih kuah aja ya Teman-teman Karena sudah dikasih kecap Tinggal ditambahkan kuah Nanti untuk cabai Tinggal ambil Sesuai selera aja Ada yang suka pedas Ada yang gak suka pedas Teman-teman Pokoknya ini seger banget Kalian juga bisa coba Di rumah nih Kalau lagi ngumpul-ngumpul Kayak gini Bikin soto yang banyak Makan rame-rame Enak banget Kalau misalkan Ada yang suka pengen Pakai nasi Juga bisa ini Selamat mencoba ya Teman-teman Dukung terus Keluarga Budhevia Mohon maaf Jika ada salah kata dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih